Ya kemungkinan ini kan si Panjilaras kan seri F Ya mungkin ada salah satu atau beberapa pemain yang mungkin kurang menyukai Beberapa enggak semuanya Cuman kalau menurut saya Genap satu bulan saya bawa si Panjilaras ini Alhamdulillah sudah mendapatkan 43 tiagam Terima kasih telah menonton Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Andri Saya dari pelu tim Pelu squad pada tempatnya Saya kesini bawa burung murai Murai batu Dengan nama Panjilaras Panjilaras ini murai batu seri F2 ya Ternakannya orang tua Terima kasih telah menonton Pelan pulang 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 Aduh Megang Panjilaras ini tempat satu bulan ini Sebelumnya saya take over dari teman daerah Tidak Dengan semilai 5.500.000 burung saja Rawatan harian Mureh batu pandi laras Hanya pagi jangkrik 8 Suri 8 tanpa umbaran Mandi pun kalau mau main Kalau mau pergi ke gantangan saja Setiap kali naik sesi Wajib ditambahin 2 jangkrik Sebelum naik ke gantangan Nah keunggulan dari si panjilaras ini Kalau mau naik Enaknya kita mau dengirin lagu apa Tapi kita masterin sampai MP3 Pasti dia naik ikut MP3 Untuk mandi panjilaras hanya Waktu main ke gantangan saja Gantang 2 hari sekali Jadi setiap 1 minggu bisa 3-4 kali main Itu memang karakter burungnya Sudah saya coba 4 hari sampai 1 minggu Saya tidak saya gantang Coba saya asuhkan Ternyata mainnya pun juga Tidak sebagus 2 hari sekali Jadi pada intinya panjilaras ini Bermain 2 hari sekali Baru setabila Nomor 5 hari sekali Sampai jumpa 0 lima Jika tidak awak merindik Ke putusan juga Apalagi Untuk karakter di rumah burung ini terkenal gacor, harian gacor keluar materi, harian ya seperti itu Dalam artian tidak bisa ditepak burung ini siap atau tidak Paling ya dua hari sekali itu pasti siap, insya Allah siap Untuk burung mas teran, dia tidak pakai burung mas teran apapun Jadi harian wajib di rumah sendiri, tanpa ada murai apapun Untuk mas teran ya saya kasih kenari lah, kenari kadang MP3 aja cukup Soalnya burunya sudah ngunci materinya, jadi tidak perlu untuk mas teran Lebih tenang, lebih bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini burung yang ke-10 yang setelah saya rawat Dan alhamdulillah dia menjadi nominasi yang terbaik buat saya untuk yang kedua Yang pertama bernama burungnya buruk Nah buruk sudah ditake over orang Kalimantan Sama-sama seri N Ini burung yang kedua Yang saya rawat yang terbaik Dari ke-10 Alasan saya untuk membeli si Panjilaras ini Sebelumnya namanya Sasa Sekarang saya ganti nama Panjilaras Dan Panjilaras itu pemberian dari kerabat teman saya Satu tim Vanessa J Bakul Segokoreng Alasan saya untuk men-take over si Panjilaras ini adalah Ketika saya bermain ke gantangan Golden BC Nah waktu itu saya bawa cendet Waktu si ini naik Ini paling gencar sendiri Paling gencar Paling kukul Dan Alhamdulillah dia nyeri Satu-satu Kejar, saya kejar Saya minta nomornya teman saya itu Sebelumnya ya gak kenal Akhirnya jadi teman Akhirnya saya Pember itu gak langsung dikasih Setelah dua minggu saya Pujuk rayu Akhirnya dikasih juga Dengan harga Rp5.500.000 Turun saja Nah Alhamdulillah Jalan sampai sekarang Satu bulan ini Genap satu bulan saya bawa si Panjilaras ini Alhamdulillah sudah mendapatkan Empat puluh tiga trok Empat puluh tiga Tiagam Dan Sudah Masuk ke kelas sultan Sudah Meraih juara satu Kelas kap jaguar Sudah Bisa mendapatkan burung terbaik Tengah untuk tonjolan pada panjilaras ini banyak sih yang utama itu ciblek betina merah betina itu panjang terus ada tapas tembak cililin juga punya gereja ada saya rasa sih mumpuni lengkap lah materinya si panjilaras ini cuman ya itu tergantung maunya dia naiknya bawa ya kemungkinan ini kan si panjilaras kan seri F ya mungkin ada salah satu atau beberapa pemain yang mungkin kurang menyukai dari si F2 ini saya kan penurut saya nya ngeyel beberapa enggak semuanya cuman kalau menurut saya kalau untuk tekap tinggal kita cari kualitas burung irama lagu materi apa yang dikeluarkan panjangnya seberapa sisi selamat menikmati dan menurut saya ini sebuah lomba untuk burung berkicau lomba indah suaranya bukan lomba jenis burung demikian sharing dari saya dari mas Andri pastur saya mas Andri dari kota Malang semoga kicau mania Indonesia semakin bersemangat dalam merawat hobi kicau salam gacor waras selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!